Intro Shalom Shalom Kalau kita membaca firman Tuhan Ada satu perkara yang Menjadi titik mula Yaitu iman Sudara kalau Diberi firman Tuhan Shalom harus punya iman Dan iman itu Yang terbaik Bukan melihat Tapi iman yang Tanpa melihat Kata Tuhan berbahagialah Orang yang percaya Walaupun Tidak melihat Nah Dulu Tuhan memakai Hal-hal yang kelihatan Ya Seperti Mesir Lalu Mereka pergi ke Tanah Perjanjian Kelihatan Tapi sekarang Kita Akan pergi ke satu tempat Yang tidak kelihatan Ya Dan oleh karena itu Kita mesti keluar Selama setahun ini kita bicara Keluar dari Babel Apa itu Babel Apa itu Babel Kata Babel berarti Kekacauan Jadi Tuhan sudah memberitahu Seperti dulu Ya Orang-orang mendirikan menara Seperti gambar Inset Disitu Sudaku Mereka mendirikan Babel Lalu runtuh Sehingga Karena Karena Mereka dicerai Berikan oleh Tuhan Sudaku Ya Namun Tuhan Lalu memanggil seorang Yang bernama Bapak Abraham Untuk keluar Dari Babel Dari Babel Ya Dan mencari Tanah Yang baru Yang Tuhan Sudah siapkan Dan itu saat itu Tanah itu pun Kelihatan Tapi sekarang Kita Mencari Satu tanah air Bukan yang kelihatan Tapi yang Sorgawi Ya Kenapa Karena Tuhan Kata yang kelihatan Itu sifatnya Sementara Jadi kalau Sudara hanya Mencari Mencari Hal-hal yang kelihatan Itu sifatnya Sementara Tapi kita Mesti percaya Akan Janji Tuhan Akan hal-hal Yang tidak Kelihatan Yaitu Sudarku Tempat Yang Tuhan Sediakan Sorgah Nah Itulah sebabnya Kita Mesti berlaku Seperti Bapak Abraham Bagaimana Dia Waktu itu Disuruh Pergi Tanpa Melihat Lebih dulu Kamu keluar Dari negerimu Ya Dan aku akan Berikan Satu tanah Perjanjian Dan Bapak Abraham Belum pernah Melihat Itu Dan Dia percaya Nah itu Kunci Oleh karena itu Mari kita Membaca Ayat-ayat ini Sebagai Ayat acuan Sebagai kita Mengerti Bagaimana Sikap Bapak Abraham Waktu dia Mencari Tanah Yang tidak Kelihatan Itu Yang akhirnya Kelihatan Ya Sama Sama Seperti kita Kita Mencari Satu tanah air Sorgawi Yang Tidak Kelihatan Tapi Nanti Setelah Saudara Mengalami Perubahan Tubuhmu Saudara akan Lihat Realita ini Dan itu Pasti Mari kita Bacakan Ayat-ayat ini Sekuruh Empat Ayat ini Semua Membacakan Dengan Baik Dua Tiga Dalam iman Mereka Semua ini Telah mati Sebagai Orang-orang Yang tidak Memperoleh Apa yang Dijanjikan Itu Tetapi Yang hanya Dari jauh Melihatnya Dan Diyakinkan Dan Melambai-lambai Kepadanya Dan yang Mengakui Bahwa mereka Adalah Orang asing Dan Pendatang Di bumi Ini Sebab Mereka Yang berkata Demikian Bahwa Mereka Dengan Rindu Mencari Dan Kalau Sekiranya Dalam hal Itu Mereka Ingat Akan Tanah Asal Yang Telah Mereka Tinggalkan Maka Mereka Cukup Mempunyai Kesempatan Untuk Pulang Kesitu Tetapi Sekarang Mereka Merindukan Tanah Air Yang Lebih Baik Yaitu Satu Tanah Air Surgawi Sebab Itu Allah Tidak Malu Disebut Alam Mereka Karena Ia Telah Mempersiapkan Sebuah Kota Bagi Mereka Sudara Ayat Ini Berkata Dalam Iman Yaitu Abraham Isaac Yaakob Mereka Semua Telah Mati Sebagai Orang-orang Yang Tidak Memperoleh Karena Waktu Mereka Mati Mereka Tidak Melihat Tanah Yang Mereka Injak Itu Sudah Jadi Milik Mereka Cuma Mereka Melihat Tapi Belum Menjadi Milik Sampai Matinya Ya Tetapi Disini Katakan Tetapi Yang Hanya Dari Jauh Apa Yang Pertama Melihat Nah Dalam Bahasa Terjemahan Bahasa Inggris Umumnya Semua Ada Tambahan Inggrisku Dan Diyakinkan Melihat Dan Diyakinkan Jadi Memang Kita Mempunyai Beberapa Mata Yang Pertama Mata Ini Mata Just Money Ya Ini Untuk Melihat Hal Just Money Tapi Sudah Melihat Orang-orang Bisnis Men Yang Pandai Itu Mempunyai Namanya Daya Intuisi Bisa Melihat Memprediksi Apa yang akan Datang Kenapa Karena Mereka Belajar Sehingga Mereka Tahu Wah Ini Harga Akan Naik Karena Begini 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 Wah Ini Harga Akan Turun Karena Begini Begini Misalnya Harga Akan Naik Kalau Terjadi Perang Itu Pasti Naik Apa Saja Pasti Naik Ya Nah Jadi Itu Namanya Mata Jiwa Jadi Orang Punya Mata Fisik Tapi Juga Mata Jiwa Mata Jiwa Itu Daya Intuisi Tapi Seko Kita Anak-anak Tuhan Diberi Satu Mata Lagi Yaitu Mata Roh Itulah Iman Nah Iman Ini Lebih Hebat Iman Ini Melihat Yang Tidak Kelihatan Ya Tapi Penuh Dengan Keyakinan Karena Gaya Hidupmu Itu Tergantung Dari Keyakinan Sekali Lagi Gaya Hidup Sudara Itu Tergantung Dari Keyakinan Lihat Seko Orang-orang Yang Punya Agama Seko Lalu Wah Fanatik Disitu Dia Yakin Ya Walaupun Mati Walaupun Apa Dia Yakin Nah Itu Yang Terjadi Kalau Sudara Lihat Dalam Alkitab Bagaimana Orang-orang Seperti Paulus Sampai Matinya Dia Ya Sudarku Menderita Tapi Dia Yakin Bahwa Apa yang Dia Deritakan Tidak Sebanding Dengan Kemuliaan Yang Akan Dia Terima Sudarku Jadi Yang Pertama Melihat Sudara Mesti Mempunyai Iman Lalu Melambai Lambai Kata Melambai Lambai Ini Mestinya Ada Kata Juga Embrace Embrace Itu Memeluk Ya Sudarku Jadi Apa yang Sudah Percaya Sudah Mesti Peluk Nah Orang Yang Memeluk Ini Pasti Dengan Tangan Ini Ya Jadi Kata-kata Ini Mempunyai Artis Orang Itu Mempunyai Harpan Bahwa Ini Menjadi Bagian Yang Dekat Dengan Dia Orang Kalau Memeluk Itu Dibawa Dekat Taruh Dimana Di hati Karena Itu Sudara Kalau Sudara Mencintai Seseorang Itu Sudara Bawa Dalam Hatimu Ya Nah Kalau Sudara Mencintai Apa yang Tuhan Janjikan Sudara Itu Taruh Dalam Hatimu Itu Namanya Sudara Punya Harapan Janji Janji Tuhan Lalu Dikatakan Mengakui Bahwa Mereka Orang Asing Nah Kata Mengakui Ini Menunjukkan Ini Yang Sebut Sikap Attitude Jadi Sudara Kalau Sudara Mengakui Orang Kristen Sudara Mempunyai Sikap Sikap Apa Berdoa Sikap Kalau Sudara 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 Tidak Membalas Nah Itu Pasti Orang Kristen Yang Baik Tapi Kalau Orang Kristen Yang Tidak Baik Dimaki Maki Balas Balik Orang Tidak Lihat Bagi Orang Kristen Ingat Ya Kita Mesti Membuat Pengakuan Pengakuan Kita Itu Sampai Kita Berkata Seperti Ayat 14 Ini Sebab Mereka Yang Berkata Ya Pengakuan Kita Itu Umumnya Di Mulut Kita Artinya Seku Omongan Yang Yang Dipantau Oleh Orang Betul Enggak Kalau Omongan Mu Waduh Ngelantur Suka Menghina Orang Omongan Kotor Mana Orang Mau Percaya Engkau Pengikut Yesus Yang Benar Jadi Pengakuan Kita Harus Dengan Ucapan Dan Perbuatan Ya Dan Kalau Demikian Maka Ada Satu Kerinduan Untuk Mencari Nah Sudarku Mencari Satu Tanah Air Ya Apa Tanah Air Apa Yang Lebih Baik Disini Sekarang Mereka Merindukan Tanah Air Yang Lebih Baik Yaitu Satu Tanah Air Sorgawi Kata Kata Lebih Baik Itu Dituliskan Berkali Kali Dalam Surat Ibrani Ya Orang Yang Mendambakan Lebih Baik Itu Pasti Akan Berusaha Jadi Dia Tidak Diam Misalnya Sudara Mau Lebih Baik Pekerjaan Mu Engkau Mesti Sekolah Dulu Betul Engkau Maunya Kedudukan Baik Tapi Engkau Korban Sekolah Wah Repot Sekolah Waduh Diajari Kadang-kadang Engkak Perlulah Saya Perlu Duit Ya Sekarang Saya pikir Apa yang Saya Belajar Dulu Itu Waduh Matematik Waduh Sukarnya Bukan Main Ya Karena Bagian Listrik Itu Sama Dengan Fisika Waduh Matematiknya Tinggi Sulit Ya Kalau Saya Kalau Saya Tahu Saya Jadi Pendeta Buat Apa Ngitung Ngitung Betul Engkau Diferensial Integral Sekarang Saya Engkau Pak Tapi Kenapa Saya Dulu Begitu Ya Karena Untuk Melatih Nalar Saya Ini Ya Pikiran Saya Bagaimana Memecahkan Masalah Jadi Bukan Soal Sama Tapi Memecahkan Nah Sudara Mesti Juga Demikian Kalau Sudara Mau Lebih Baik Sikap Harus Penuh Dengan Usaha Berkorban Jadi Tujuan Korba Ini Sudara Mencari Dengan Penuh Kerinduan Tanah Air Sorgawi So Kalau Sudara Tidak Mendapat Ini Sudara Nanti Menyesal Selama Lamanya Setiap Kali Saya Kalau Melihat Anak-anak Tuhan Yang Ya Cuma Kereja KTP Saya Berpikir Apa Tau Tujuannya Apakah Ngerti Nanti Setelah Mati Sudah Mengalami Hal Yang Kekal Selama Lamanya Seneng Selamanya Atau Susah Selamanya Ingat Tuh Ya Karena Itu Saya Rasakan Kalau Kita Mengerti Wah Jangan Main-main Kalau Di Dunia Ini Dihukum Hukuman Paling Tinggi Itu Hukuman Mati Atau Penjara Seumur Hidup Seumur Hidup Ya Kalau Sudah Mati Masih Di Penjara Enggak Nah Itu Manusia Menghukum Hanya Sampai Mati Tapi Kalau Tuhan Enggak Ingat Ya Hukuman Itu Kata Tuhan Kekal Selama Lamanya Nah Itu Yang Membuat Saya Galau Kalau Sudara Itu Enggak Yang Ngalah Sedikit Kalau Ada Masalah Masalah Kecil Duniawi Ayah Dibandingkan Nanti Daripada Jadi Jadi Kita Mesti Tahan Ya Nah Itu Disebabkan Apa Karena Mempunyai Mata Iman Seperti Bapak Abraham Waktu Mau Pisah Dengan Lot Lot Mencari Dengan Mata Yang Dia Lihat Wah Itu Tempat Baik Saya Kesana Sodom Tapi Bapak Abraham Tidak Dia Tunggu Tuhan Dan Tuhan Kata Sekarang Kamu Lihat Ke Utara Selatan Barat Timur Jalanilah Maka Tanah Itu Akanku Berikan Kepadamu Jadi Abraham Melihat Dengan Mata Imannya Tanah Air Yang Lebih Baik Ya Yaitu Apa Dari Awal Dia Sudah Membayangkan Kalau Ada Raja Kalau Ada Tuhan Pribadi Mesti Ada Tempat Diamnya Kalau Ada Tempat Diamnya Pasti Ada Kotanya Dan Kota Ini Pasti Kalau Punya Allah Itu Sebut Kota Allah Ya Kota Yang Dibangun Oleh Allah Sendiri Bayangin Kalau Kalau Saya Tinggal Tinggal Di Daerah Perum 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 Saya Melihat Aduh Ini kok rumah kok Bagus ini Ini arsiteknya Ini Hebat Ini Ya Sudara Jadi Jadi Saya Jadi saya Bisa Melihat Wah Ini Siapa Ini Arsiteknya Dan Waktu Ditanya Wah Pantesan Ya Terkenal Itu Di Kota Semarang Ya Pantesan Rumahnya Bagus Sudarku Demikian Juga Tuhan Tuhan Itu Adalah Arsitek Dan Dia Sediakan Bagi Kita Suatu Tempat Yang Maha Mulia Satu Kota Yang Dipenuhi Dengan Kemuliaan Dan Bukannya Mulia Tapi Damai Coba Lihat Di dunia Ini Makin Lama Sudara Bisa Hidup Tenang Di dunia Dengar Ini Dengar Ini Apalagi Mau Pemilu Aduh Kok Ris Suku Galau Jangan Sudah Pikir Oh Itu Terjadi Di Indonesia Enggak Sama Di Luar Negeri Ya Sama Dimana Mana Terjadi Namai Babel Kata Babel Artinya Kekacauan Bukankah Itu Menjadi Fakta Ini Sekarang Sudah Jamannya Supaya Sudah Melek Iya Iya Dunia Ini Babel Ya Dan Tuhan Menjanjikan Satu Kota Yang Penuh Kemuliaan Dan Rajanya Raja Damai Karena itu Suku Saya masih Selalu ingat Seperti ini Suku Saya ingat Nyanyian-nyanyian Waktu Kami dulu Sekolah Minggu Kami dulu Sekolah Minggu Diajar Nyanyian-nyanyian Yang selalu Suku Mengarah Ke sorga Ya Sampai sekarang Ini Kalau Saya Memikir Nyanyian itu Timbul Muncul Ya Walaupun itu Nyanyian lama Tapi Mengarah Terus Sorga Sorga Ya Dan itu Yang membuat Hidup Ini Bisa Tahan Kenapa Tahan Karena Saya Tahu Dunia Ini Tempat Kita Transit Sementara Orang Jawa Bilang Urib Iku Apa Mampir Ngumbe Hanya Mampir Memang Betul Sejenak Saja Nah Keyakinan Ini Keyakinan Bahwa kita Ini Cuma Sebentar Di dunia Ini Yuk Kita Ini Sebentar Orang Asing Karena Itu Jangan Umpak Umpaan Orang Asing Tahu Dirilah Jangan Jangan Umpak Umpaan Ya Jangan Seenaknya Melampiaskan Nafsunya Nggak Boleh Keyakinan Membuatkan Gaya Hidup Kerajaan Kenapa Ditandai Dengan Apas Pikiran Memikir Yang Di Atas Dan Tunduk Kepada Hukum Kerajaan Tuhan Kasih Hukum Ini Dalam Alkitab Ini Loh Kamu Baca Nah Kamu Turuti Ya Karena Itu Kalau Sudara Nuruti Hukum Tuhan Nggak Ada Namai Kecewa Sering Kali Saya Melihat Banyak Anak Tuhan Masih Kecewa Kenapa Benturan Problem Ini Kecewa Kecewa Waduh Kalau Kita Sebagai Anak Tuhan Nggak Bisa Menghandle Rasa Kecewa Kita Nah Kapan Kita Bisa Ngalami Yang Sebut Damai Kalau Saya Menuruti Hati Saya Dibawa Kepada Kekecewaan Waduh Saya Bisa Sakit-sakitan Ya Sudah Karena Omongan Dan Ini Dan Itu Ya Sudah Tapi Mari Kita Mempunyai Harapan Dan Harapan Itu Sudah Mesti Kelola Dengan Pikiranmu Dan Ketundukanmu Kepada Hukum Kerajaan Tuhan Hukum Yang Akan Datang Yaitu Yesus Yang Jadi Raja Itu Sama Ya Seperti Sudara Mau Pindah Amerika Mau Pindah Amerika Tapi Hidupmu Tidak Bisa Menyesuaikan Disana Waya Repot Ya Sudara Mesti Bisa Menyesuaikan Misalnya Paling Tidak Bahasa Inggris Dikit No Yes Itu Mesti Bisa Masa No Aja Gak Bisa No Yes Susah Jadi Sudara Mesti Ya Belajar Menundukkan Diri Aturan Yang Akan Datang Nah Ini Jadi Pikir Dan Tunduk Yuk Mari Kita Tuhan Memberitahu Ini Modelnya Yang Sudara Cari Nanti Raja Dengan Tempat Kediamannya Kotanya Ini Nah Ini Digambarkan Dalam Masmur 48 Yuk Kita Baca Bergantian Ayat Satu Pria Lalu Ayat Dua Wanita Nyanyian Masmur Bani Kora Besarlah Tuhan Dan Sangat Terpuji Di Kota Allah Kita Gunungnya Yang Kudus Yang Menjulang Permai Adalah Kekirangan Bagi Seluruh Bumi Gunung Sion Itu Jauh Di Sebelah Utara Kota Raja Besar Dalam Puri-Purinya Allah Memperkenankan Dirinya Sebagai Benteng Sebab Lihat Raja-Raja Datang Berhumpul Mereka Bersama-sama Berjalan Maju Demi Mereka Melihatnya Mereka Tercengang-cengang Terkejut Lalu Lari Kebingungan Kegendaran Menimpa Mereka Di Sana Mereka Kesakitan Seperti Perempuan Yang Hendak Melahirkan Dengan Angin Timur Engkau Memecahkan Kapal-kapal Tarsis Seperti yang telah Kita dengar Demikianlah Juga Kita Lihat Di Kota Tuhan Semesta Alam Di Kota Allah Kita Allah Allah Menegak Menegakkan Untuk Selama Lamanya Selah Kami Mengingat Ya Allah Kasih Setiamu Di Dalam Ba'itmu Seperti Namamu Ya Allah Demikianlah Kemasyuranmu Sampai Ke Ujung Bumi Tangan Kananmu Penuh Dengan Keadilan Biarlah Gunung Sion Bersuka Cita Biarlah Anak-anak Perempuan Yehuda Bersorak-sorak Oleh Karena Penghukumanmu Kelilingilah Sion Dan Edarilah Dia Hitunglah Menaranya Perhatikanlah Temboknya Jalanilah Puri-Purinya Supaya Kamu Dapat Mencetrip Kepada Angkatan Yang Kemudian Sesungguhnya Inilah Allah Allah Kita Dia Seterusnya Dan Untuk Selamanya Dialah Yang Memimpin Kita Amin Mas Mur Ini Disuarakan Oleh Bani Korah Kita Tahu Bani Korah Ini Kata Korah Begitu Dengar Korah Aduh Ini Orang Pemberontak Ini Dulu Berontak Sama Musa Ya Tapi Sudah Melihat Dari Mas Mur 42 Beberapa Mas Mur Itu Semua Ditulis Mas Mur Bani Korah Ya Jadi Nenek Moyang Mereka Itu Pemberontak Kenapa Orang Yang Berontak Itu Biasanya Suka Apa Lebih Dulu Sebelum Berontak Menggerutu Betul Sebelum Memberontak Itu Mesti Unak Unak Terus Makanya Sudah Kalau Ketemu Orang Kalau Dia Luapan Kepahitan Kepahitan Wah Ini Bahaya Ini Orang Halo Coba Check up Diri Sudah Bagaimana Kalau sudah Ketemu Orang Sudah Luapkan Kepahitan Kepahitan Unak 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 Enak Enggak Unak Unak Itu Itu Namanya Muntahan Coba Bayangin Muntahan Itu Mesti Apa Bau Kecut Pasti Kecut Baunya Enggak Enak Pasti Sudarku Jadi Kalau Sudara Menjadi Orang Yang Menggerutu Itulah Sikap Paling Penting Dalam Mencari Tapi Keturunannya Ini Sadar Ini Nenek Moyang Kami Ini Salah Sudah Dikasih Posisi Baik Bani Kora Waktu Itu Sikap Posisinya Juga Baik Tapi Enggak Puas Oleh Karena Enggak Puas Menggerutu Dari Menggerutu Bola Balik Bola Balik Lalu Jadi Kenyataan Ingat Kalau Sudah Kebiasaan Habits Itu Menjadi Karakter Jadi Kalau Sudara Sudah Biasa Menggerutu Itu Jadi Karakter Nanti Nah Kalau Sudah Karakter Itu Gaya Hidup Wah Nanti Kawin Juga Begitu Ya Nanti Ketemu Suami Ngerutu Ngerutu Waduh Suami Bisa Ampun Budek Budek Ya Ya Tidak Sudah Jangan Sampai Menjadi Gaya Hidup Kita Mesti Berubah Ya Nah Keturunan Dari Korah Ini Memberi Luapan Hati Bukan Menggerutu Tapi Berterima Kasih Nenek Nenek Moyang Kami Ini Salah Besar Namanya Jelek Tapi Keturunannya Kami Kami Ini Masih Diingat Oleh Tuhan Bahkan Masih Ditempatkan Sebagai Orang Orang Yang Layak Memuji Tuhan Ya Karena Itu Mereka Gunakan Bukan Menggerutu Tapi Memuji Nah Karena Itu Dalam Ayat Nanti Tadi Kita Baca Ayat 2 Besarlah Tuhan Dan Sangat Terpuji Ya Great Is Our God And Greatly To Be Praise Ya Alah Kita Besar Dan Patut Sangat Dipuji Nah Ini Dilakukan Oleh Bani Koras Jadi Cara Mencari Terbaik Itu Adalah Hati Yang Siap Memuliakan Tuhan Mau Mencari Tuhan Caranya Gimana Jangan Gerutu Cari Tuhan Tapi Gerutu Ya Inilah Inilah Kurang Enak Duduknya Kok Kursinya Kurang Enak Wah AC Kedinginan Kalau Kedinginan Pakai Mantel Nanti Ada Yang Kepanasan Ya Susah Ini Memang Kalau Sudah Kedinginan Cari Tempat Yang Tidak Dingin Disini Ada Yang Tidak Dingin Jadi Lihat Atas Atas Ada Wah Lubang Itu Dingin Itu Ya Kalau Suka Dingin Tapi Pakai Mantel Wah Enak Ya Enak Ya Jadi Karena Itu Sudara Coba Usahakan Hidup Ini Jangan Banyak Menggerutu Tapi Memuji Itu Poin Yang Paling Penting Untuk Mencari Tuhan Kenapa Karena Tuhan Itu Hadir Di Tengah Pujian Umatnya Jadi Kalau Sudara Hatimu Lebih Dulu Memuji Itu Sudara Ketemu Lebih Dulu Pribadinya Ya Pribadi Tuhan Karena Itu Kita Datang Ke Gereja Lebih Dulu Diajak Memuji Ya Kenapa Supaya Sudara Ini Bisa Ketemu Lebih Dulu Hatimu Ini Bisa Klik Lebih Dulu Kalau Radio Itu Itu Tuning 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 Persis Gelombangnya Sama Tuhan Suka Dipuji Sudara Suka Memuji Wah Sudah Klik Ya Karena Itu Ayo Kalau Ke Gereja Tiap Kali Datang Jangan Ini Korban Apa Aku Mau Dengarkan Kalau Sudah Begitu Sudah Tidak Dapat Berkat Tapi Aku Datang Gereja Untuk Memuji Tuhan Wah Itu Pasti Walaupun Korbannya Sederhana Just Masuk Jadi Sikap Kita Nah Mencari Ya Sudara Apa Yang Yang Pertama Sudara Itu Mesti Mencari Kediamannya Kalau Mau Supaya Bisa Ketemu Terus Ketemu Berulang Ulang Itu Mesti Tahu Alamat Betul Enggak Dan Alamatnya Ini Tuhan Itu Dikenal Dalam Kotanya Kotanya Kota Allah Ya Kota Allah Itu Gunung Sion Ya Kota Allah Itu Gunung Sion Sebut Gunung Jelas Ini Bicara Kalau Tuhan Bicara Gunung Itu Biasanya Hubungnya Dengan Soal Hati Yang Menyembah Ya Sudaraku Jadi Sudara Mesti Mau Tahu Bahwa Tuhan Itu Pembangun Kota Ya Dia Itu Pembangun Kota Suasana Pembangun Suasana Damai Sejatuhah Nah Ini Yang Sudara Mesti Cari Tuhan Aku Mau Cari Apa Cari Apa Ini Loh Hatiku Ini Menjadi Tempat Kediaman Mu Karena Engkau Raja Damai Supaya Engkau Bangun Hatiku Ini Damai Sejatera Aku Datang Aku Ijinkan Engkau Datang Dalam Hatiku Supaya Hatiku Ini Penuh Damai Sejatera 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 Dunia Sudah Ruwet Sejatera Banyak Menggerutu Tambah Ruwet Benar Dunia Ini Sudah Ruwet Di Luar Hatimu Menggerutu Tambah Ruwet Hidupmu Tambah Ruwet Tapi Dunia Tidak Damai Hatimu Damai Beda Nah Ini Penting Ya Karena Itu Sudah Ku Kenali Tuhan Engkau Cari Kediamannya Dimana Kediamannya Dalam Kotanya Dimana Kota Tuhan Kota Ala Itu Kota Damai Sejatera Ya Ini Mengacu Ke Yerusalem Itu Salem Salem Itu Damai Sudah Tuhan Itu Sangat Terpuji Tadi Ayat 2 Mengatakan Great Is The Lord And Greatly To Be Praise Ya Tuhan Itu Sangat Terpuji Kenapa Karena Dia Allah Yang Kudus Penuh Kasih Setia Ya Penuh Dengan Kebenaran Dan Keadilan Setiap Kali Saya Baca Alkitab Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Baca Tentang Seorang Raja Yang Paling Buruk Dalam Sejarah Orang Israel Yaitu Raja Manas Raja Inisku Di Mata Tuhan Jahat Sekali Kenapa Rumah Tuhan Ya Itu Diisi Dengan Berhala Berhala Ini Beraninya Bukan Main Gak Ada Raja Yang Seperti Manas Gak Ada Sampai Berhala Berhala Patung Patung Dimasukkan Rumah Tuhan Itu Gak Ada Raja Sebelumnya Yang Melakukan Itu Tapi Ini Beraninya Bukan Main Ya Dan Waktu Dia Ditangkap Oleh Raja Babel Sedangku Dia Lalu Tereak Sama Tuhan Ingat Tuhan Apa Kata Tuhan Tuhan Tidak Berhasukur Kamu Enggak Disitulah Tuhan Itu Penuh Dengan Kasih Jahatnya Bukan Main Tapi Waktu Mana Se Bertobat Sedangku Tuhan Terima Saya Berkata Engkau Tuhan Gak ada Orang Bisa Seperti Itu Disakiti Luar Biasa Masih Mau Menerima Itu Tuhan Karena itu Hari ini Mungkin Di antara Sudara Yang Pernah Berdosa Yang Merasa Tertuduh Ingat Tuhan Itu Mengasihi Anda Tuhan Tetap Cinta Kepadamu Asal Kamu Mau Balik Kamu Mau Hidup Benar Dia Penuh Dengan Kasih Kasih Setianya Tidak Terukur Karena Itu Kembalilah Pada Tuhan Maka Hatimu Itu Akan Dibebaskan Dari Semua Tuduhan Kata Tuhan Siapa Datang Kepadaku Sekali Kali Aku Tidak Menolak Itu Ucapan Tuhan Dosamu Merah Seperti Kirmisi Aku Akan Sucikan Seperti Salju Aku Siap Kata Tuhan Karena Itu Dia Raja Yang Maha Besar Diam Dalam Istananya Ya Dan Kita Mesti Kenal Dia Dia Dikenal Tadi Kita Baca Dalam Purinya Dalam Istananya Itu Artinya Dalam Kediamannya Karena Itu Sudara Mesti Kenal Tuhan Dimana Mudah Ini Hatimu Ini Istananya Tuhan Ya Kalau Sudah Mempersilahkan Tuhan Dalam Hatimu Sungguh Dengan Apa Yaitu Tadi Mula Mula Dengan Memuji Sudara Itu Mesti Welcome 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 Tuhan Dengan Banyak Memuji Karena Itu Kalau Ada Problem Sudara Kepentur Dirugikan Diinikan Engkau Berkata Puji Tuhan Ada Maksud Tuhan Yang Baik Bagi Saya Begitu Nanti Lihat Hasilnya Dasyat Ini Memang Cara Yang Berbeda Dari Dunia Dunia Kalau Kita Di Kuyah Kuyah Waduh Stress Kalau Anak Tuhan Enggak Kata Tuhan Berbahagialah Kalau Kamu Difitnah Berbahagialah Kalau Kamu Dicacimaki Berbahagia Nah Beda Karena Di Balik Itu Nanti Ada Berkat Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Kita Mesti Kenal Pada Tuhan Secara Pribadi Kenapa Karena Dia Itu Bisa Jadi Benteng Tempat Perlindungan Artinya Keamanan Zaman Dulu Orang Kalau Bangun Benteng Kota Biasanya Mesti Di Atas Bukit Karena Itu Lihat Yerusalem Itu Naik Jalannya Ratusan Meter Di Atas Permukaan Laut Jadi Kata Benteng Sendiri Mempunyai Artisku Satu Tempat Yang Tinggi Jadi Tuhan Itu Menyiapkan Sudara Supaya Hatimu Itu Bisa Terangkat Tempat Tinggi Itu Terangkat Kalau Hatimu Terangkat Maka Hal-hal Di bawah Ini Rasa Kecil Masalah Jadi Kecil Jangan Masalah Ada Masalah Sudara Pakai Kaca Pembesar Jadi Ruwet Tambah Ruwet Coba Melambung Hatimu Lihat Masalahku Kecil Kejadinya Kedua Mencari Dengan Napas Mencari Dengan Penghormatan Karena Itu Tuhan Patut Disegani Sudara Mesti Mencari Tuhan Itu Dengan Rasa Hormat Karena Itu Saya Memang Kurang Setuju Kalau Gereja Itu Seenaknya Pake Sandal Cepir Pake Kaos Ada Gereja Yang Begitu Kita Ini Casual Saja Kalau Sudara Sebagai Orang Coba Sudara Adakan Pesta Gitu Ya Tamu Tamunya Begitu Semua Kira Kira Gimana Heboh Kota Semarang Betul Ya Berarti Apa Tidak Menghormat Kalau Sudah Pergi Ke Orang Nikah Waduh Mikir Apalagi Wanita Yang Cukup Duit Tiap Kali Pake Pakaian Sekali Tidak Mau Kedua Kali Nanti Dititeni Orang Ada Yang Sampai Begitu Betul Kan Dan Mahal Tapi Kalau Ke Gereja Ya Daster Aja Ini Bukan Berarti Menyindir Bukan Tapi Kalau Sudah Menghormat Pada Tuhan Coba Sikap Bukan Hanya Pakaian Tapi Juga Duduk Jangan Seenaknya Delong Sor Enaknya Tapi Coba Kita Hormati Tuhan Saya Ini Sedang Beribad Saya Mau Mencari Tuhan Tuhan Itu Patut Saya Segan Segan Ada Rasa Sungkan Ya Ini Ucapan Dari Seorang Presiden Amerika Dia Suka Memberikan Quotes Ya Kata-kata Pendek Fear God And Your Enemies Will Fear You Takutlah Pada Tuhan Maka Musuh Musuh Akan Takut Kepadam Ya Ini Ucapan Seorang Presiden Amerika Yang Cinta Tuhan Benjamin Franklin Ya Nah Kalau sudah Baca Dalam Ait 5 Terus Sampai Ait Yang Ke 9 Sampai 8 Disitu Dikatakan Ada Raja Raja Bersatu Melawan Tuhan Raja Besar Dan Ini Akan Terjadi Sebentar Lagi Di Dunia Ini Ya Lihat Sekarang Dunia Mereka Melawan Hukum Tuhan Aborsi Ya Perkawinan Yang Waduh Macem Macem Sampai Kalau Di luar Negeri Perkawinan Dengan Binatang Saya Kadang Lihat Kawin Dengan Kuda Betul Kalau Kawin Dengan Ancing Itu Sudah Sering Ya Karena Saya Pernah Nangani Jadi Jangan Sopir Masa Iya Saya Ini Nangani Iya Orang Yang Suka Hubungan Seks Dengan Ancing Yang Aneh Itu Saya Lihat Orang Hubungan Sama Kucing Ya Ada Gila Gila Nah Semacam Itu Pelanggaran Kepada Hukum Tuhan Ya Nah Kalau Sudah Baca Dram Mas Mur Dikatakan Juga Begitu Raja Raja Dunia Ini Bersatu Untuk Menentang Tuhan Itulah Sebut Babel Ya Menentang Tuhan Tapi Sebaliknya Mereka Akan Dipenuhi Ketakutan Kenapa Nanti Tuhan Akan Datang Dengan Tentaranya Yang Besar Karena Itu Tuhan Disebut Tuhan Semesta Alam The Lord Of Host Artinya Panglima Tuhan Itu Panglima Bala Tentara Sorgawi Dan Ini Akan Terjadi Nanti Akan Terjadi Peperangan Yang Terbesar Di Dunia Dan Itu Pasti Di Timur Tengah Karena Alkitab Dan Nulis Perang Perang Antara Siapa Antara Tuhan Melawan Antikris Antikris Membawa Seluruh Raja-raja Di dunia Ini Ada penguasa Di dunia Untuk Melawan Tuhan Sudahku Ini Akan Terjadi Karena Sudah Melihat Di Terus Tiap Hari Di koran Mesti Ada Problem Di Timur Tengah Timur Tengah Timur Tengah Kenapa Karena Itu Pusat Dunia Di Alkitab Ditulis Timur Tengah Itu Pusat Dunia Aneh Dulu Saya Pergi Ke Hawaii Saya Di Sana Training Sudahku Orang Tanya Pada Saya Negaramu Mana Indonesia Berapa Jumlahnya Saya Kasih Tahu Jumlahnya Sekian Ratus Juta Aku Kau Tidak Pernah Dengar Negara Gedi Masih Tidak Pernah Didenger Presidennya Saya Kasih Tahu Aku Tidak Pernah Dengar Tapi Kalau Yang Di Timur Tengah Gaddafi Didengar Seluruh Dunia Israel Yang Kecil Didengar Seluruh Dunia Tapi Indonesia Enggerti Waktu Saya Bicara Indonesia 17.000 Pulau Masa Iya Kok Iya Kamu Tanya Kita Kasih Tahu Jadi Mereka Itu Menganggap Sepi Nah Saudara Tuhan Kita Rajeng Besar Maha Besar Dia Akan Datang Dengan Tentaranya Satu Kali Akan Membinasakan Semua Yang Melawan Kepada Tuhan Kan Itu Kenali Tuhan Dengan Penghormatan Nah Kenali Tuhan Seku Dengan Nafas Sudah Mesti Tahu Tuhan Itu Punya Tujuan Waktu Dia Berjanji Pada Bapak Abraham Tuhan Tidak Ngomong Bapak Abraham Abraham Kamu Aku Berkati Titik Tapi Dia Berkata Begini Aku Akan Berkati Juga Keturunan Mu Wah Saudara Janji Tuhan Itu Begitu Jadi Kenali Tuhan Yang Juga Memperhatikan Bukan Hanya Dirimu Tapi Juga Keturunan Keturunan Orang Percaya Itu Pun Akan Diberkati Oleh Tuhan Karena Itu Saudara Kalau Mau Supaya Hidup Anda Ini Nanti Baik Dan Keturunan Betul Enggak Kalau Anak Kamu Misalnya Waduh Rusak Saudara Susah Karena Itu Sudah Berdoa Supaya Tuhan Bekerja Kenali Tuhan Begitu Rupa Supaya Hidup Itu Bisa Bersuka Cita Tuhan Mau Kita Mengenali Kotanya Secara Detail Kalau Sudah Baca Di Dalam Ayat Yang Ketiga Belas Kelilingi Lasyon Dan Edarilah Dia Hitunglah Menaranya Perhatikanlah Temboknya Jalanilah Puri-purinya Nah Kata Inisku Jalanilah Puri-purinya Itu Dalam Terjemahan Lain Dikatakan Laluilah Di antara Kubu-kubunya Laluilah Di antara Kubu-kubunya Jadi Kanan Kiri Kubu Kanan Kiri Kubu Begitu Ya Kanan Kiri Kubu Ya Katakan Pass Between Its Strongholds Kamu Lelalui Di antara Kubu-kubunya Berarti Masuk Itu Jadi Tuhan Itu Ingin Kita Mengalami Alami Perlindungan Tuhan Ya Kekuatannya Wah Jadi Kita Ini Bukan Cuma Lihat Tapi Masuk Karena Pass Between Lalu Lewat Di antara Berarti Masuk Ya Masuk Dalam Kubunya Perlindungannya Nah Kita Alami Pengalaman Saya Punya Begitu Segudang Pengalaman Bagaimana Tuhan Tolong Dengan Cara Cara Yang Ajaib Ya Sakit Dan Sebagainya Ya Yang Luar biasa Waktu Rumah kami Terbakar Bagaimana Saya Selamat Bagaimana Tuhan Melindungi Kamar Saya Bagaimana Saya Berdoa Minta Tuhan Alkitab Tuhan Saya Cuma Minta Satu Rumah Saya Terbakar Saya Lihat Runtuh Saya Cuma Minta Tuhan Selamatkan Alkitab Ini Selamat Tuhan Tuhan Jawab Polisi Datang Aneh Apinya Bisa Lompat Sana Ini Yang Dekat Tempatnya Tidak Terbakar Padahal Pintunya Sudah Hangus Semua Di Kamar Buku 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 Saya Tidak Ada Yang Terbakar Luar Biasa Hanya Karena Berdoa Minta Alkitab Saya Tidak Ingat Lagi Tentang Surat Surat WNI Surat Paspor Saya Tidak Ingat Soal Uang Enggak Saya Cuma Berdoa Tuhan Selamatkan Alkitab Saya Tapi Tuhan Selamatkan Semuanya Ya Sudarku Jadi Kita Alami Itu Supaya Kita Bisa Memberitakan Siapa Tuhan Kepada Generasi Yang Berikutnya Kan Itu Saya Harap Sudara Wariskan Iman Sudara Itu Kepada Generasi Yang Berikut Ayo Sudah Bawa Anak-anakmu Ke Sekolah Minggu Itu Caranya Jangan Sudah Biarkan Coba Bawa Mereka Ke Sekolah Minggu Oh Mainan Tidak Mau Bangun Tapi Naik Sekolah Kok Dibangun Halo Oh Kasian Kalau Sekolah Kok Tidak Kasian Aneh Aneh Ya Orang Jadi Untuk Ilmu Usaha Kalau Untuk Rohani Tidak Usaha Kenapa Kita Harus Melakukan Ini Karena Tuhan Itu Setia Memimpin Kita Ayat Terakhir Berkata Sesungguhnya Inilah Allah Allah Kitalah Dia Seterusnya Dan Untuk Selamanya Dialah Yang Memimpin Kita Ini Kata-kata Kurang Kurang Lengkap Maksudnya Dialah Yang Memimpin Kita Bahkan Sampai Kematian Ya He Will Be Our Guide Even Unto Death Dia Akan Menjadi Guide Kita Ya Pemandu Kita Nanti Lewat Kematian Karena Itu Orang-orang Percaya Yang Sudah Mencari Tuhan Waktu Mati Dia Tidak Takut Karena Tuhan Memimpin Kita Lewat Lembah Bayang-bayang Maut Tuhan Akan Bukakan Pintu Sorga Bagi Kita Wah Kita Nanti Nanti Kalau Sudara Mati Baru Ngerti Waduh Untung Besar Saya Kenal Yesus Ya Karena Saya Bisa Melewati Maut Saya Tidak Takut Ya Karena Itu Perhatikan Banyak Orang Mati Lihat Mukanya Mukanya Ketakutan Sampai Lewat Kematian Sekalipun He Will Be Our Guide Even To Death Hallelujah Tadi Kita Nyanyikan Hallelujah Hallelujah Bagi Anak Domba Kita Bersyukur Berterima Kasih Bagi Tuhan Anak Domba Yang Sudah Menyelamatkan Kita Saya Minta Para Pelain Perjaman Kudus Tampil Kedepan Sampai Domba Sampai methane Sampai Sampai Mojes Sampai